Anda kembali dalam Tech Conference yang di Indonesia bersama saya, Syarifah Rahman. Dan masih bersama saya di sini, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Budi Ari Setiadi. Pak Budi, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi Anda menyebutkan bahwa sebetulnya ada empat fokus dalam perkembangan teknologi yang ada di tanah air dan juga global. Utamanya di tanah air, sebetulnya. Tapi di satu sisi, kalau kita berbicara terkait dengan perkembangan teknologi. Ini kan perkembangan teknologi sendiri bersifat eksponensial. Artinya percepatannya begitu luar biasa. Tapi di satu sisi, secara regulasi ini mungkin tidak akan, bahkan sebetulnya tidak akan secepat perkembangan teknologi. Seperti apa Anda melihat terkait dengan hal ini dan bagaimana pemerintah mengakali hal ini, Pak? Bukan mengakali, kita berupaya untuk mengejar ketertinggalan kita, khususnya di infrastruktur digital kita. Kita harus akui bahwa kita negara besar, sehingga kalau di negara lain cukup bangun seribu BTS, selesai, selesai. Atau membangun seribu kilometer fiber optik, selesai. Karena negaranya tidak sebesar kita. Kita kan panjang, negara kita kan besar sekali. Jadi memang kita memerlukan ekstra. Ekstra tenaga, ekstra effort untuk bisa mewujudkan infrastruktur digital yang merata di seluruh Indonesia. Tapi saya yakin dengan kemajuan teknologi, banyak disrupsi-disrupsi yang luar biasa. Misalnya entar satelit internet, atau teknologi yang akan mempercepat sebuah proses digitalisasi. Oke, baik. Tapi terkait dengan regulasi-regulasi yang ada, UU PDP juga kan sebetulnya sudah disahkan. Dan di satu sisi juga banyak yang sedikit mempertanyakan implementasinya sendiri seperti apa. Karena disebutkan implementasinya akan cukup sulit. Tapi seperti apa Pak Budi melihat hal ini? Ya ini kan dukungan dari sektor industri telco itu sendiri. Kita bagaimana menciptakan ruang yang sehat untuk industri telco ini juga bisa terus tumbuh. Dan melakukan investasi untuk terus meningkatkan layanan kualitas. Kita prinsipnya membuat industri ini sehat dan juga bisa terus melakukan inovasi dengan terus meningkatkan kualitas layanan yang ada. Oke, baik. Tapi terkait dengan... Kalau untuk daerah, misalnya Sumatera, Jawa, penduduknya, itu lebih bisa lah. Infrastrukturnya jauh lebih. Tapi ada ya. Tapi kan daerah lain, Kalimantan yang luas, penduduk yang terbuka. Emang kita juga ada problem demografi ya. Tapi saya selalu melihat suatu masalah itu bukan masalah. Ini tantangan kita. Ya. Seperti apa strateginya? Ya, strateginya. Kan membangun Jawa dan Kalimantan, Pulau Jawa dengan menurut, itu juga nggak bisa pukul rata kan. Ya, betul. Kalau Papua beda lagi kan. Ini negara besar dan negara yang betul-betul beragam potensi, beragam tantangan gitu. Sehingga juga harus memanagenya atau mengelola, menghela kemajuan digitalisasi ekonomi atau ekonomi digital dan teknologi telekomunikasi ini harus juga lebih strategis secara melihatnya. Oke, baik. Tapi ini kan berbicara tadi terkait dengan konektivitas begitu apa ya? Ya, tapi ketika kita berbicara terkait dengan perlindungan data pribadi dari masyarakat. Ini kan juga tengah menjadi concern utama juga begitu Pak. Seperti apa Anda melihat kali ini? Banyak lembaga, institusi yang mengumpulkan data pribadi. Mau kita mau langganan telepon, operator telepon seluler, kita diminta data pribadi kita. Mau bikin kartu debit, bank, dimintai data pribadi. Mau bikin kartu kredit, dimintai data pribadi. Rumah sakit, data pribadi. Iya kan? Jadi pengumpul data pribadi ini bukan hanya Duk Capil loh. Tapi banyak instansi, lembaga, institusi yang mengumpulkan data pribadi. Sehingga kita menghimbau agar semua lembaga ini menjaga kami lindungi data pribadi. Tapi apakah cukup hanya dihimbau Pak? Oh enggak, 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 kan juga ada undang-undang ya. Iya, betul. Tapi artinya undang-undangnya cukup begitu ya Pak? Menurut saya cukup, hemat kami cukup undang-undang data pribadi ini. Untuk mendidikan masyarakat ini harus bertanggung jawab dong. Nah, bocor atau di-hack atau di-sedot datanya. Nah, itu kan perlu, perlu sistem yang memadai dari masing-masing yang mengeluarkan atau mengkolek data-data pribadi tersebut. Gitu loh. Iya, baik-baik. Tapi berbicara tadi terkait dengan UU data pribadi, perlindungan data pribadi, tadi Anda menyebutkan artinya cukup begitu ya. Kemudian di satu sisi dari revisi yang dinanti juga oleh masyarakat, revisi undang-undang untuk ITE dan juga undang-undang penyiaran, ini seperti apa Pak? Iya, gini, kalau undang-undang ITE ini kan mau ada revisi, ada beberapa, beberapa, beberapa hal yang menurut kita krusial. Karena prinsipnya kan revisi undang-undang ITE ini nggak boleh ada duplikasi pasal dari KUHP. Jangan yang sudah diatur KUHP, diatur lagi apa? Undang-undang ITE. Gitu loh. Nah, ini kan perlu ada sinkronisasi, harmonisasi. Gitu. Tetapi dari beberapa pasal yang kita anggap sensitif kan soal kesusilaan, soal kebencian, dan juga itu yang masih, maksudnya hal-hal yang masih karet sekali nih, ya kan? Misalnya bedanya head speech dan penghinaan. Dan kebencian dan penghinaan, itu walaupun KUHP udah lebih mengatur, kan undang-undang ITE harusnya lebih mengarah penyesuaian-penyesuaian dari KUHP. Oke, baik. Jadi yang pasti begini, regulasi atau perundangan-undangan yang akan dilakukan oleh Kominfo ini terus terang untuk mendukung ekosistem digital ini. Kita tidak mau menghambat gratisitas masyarakat, tapi juga di satu sisi juga kita berharap masyarakat lebih bijak dalam menggunakan platform digital atau khususnya sosial media. Oke, baik. Pak Budi, kita arahkan kembali ke industri, karena kita dalam pre-conference ini juga menghadirkan para pelaku industri di sektor telekomunikasi tentunya. Ketika Anda melihat terkait dengan persaingan industri di sektor telekomunikasi sendiri, seperti apa Pak Budi? Ya, telko industri ini memang sesuatu yang berkembang, bertumbuh di dunia juga begitu. Memang persaingan makin ketat, pertumbuhannya tetap ada walaupun perlu satu, apa, perlu... Bersama-sama kolaborasi. ...kalau baru yang bisa meng-direct revenue-nya, atau untuk korporasi-korporasi yang bergerak di telko industri ini. Karena ketat, kalau mereka bicara soal revenue streaming-nya cuma dari data, kan sudah mengarah ke flat atau bahkan negative growth. Sementara perlu new business, new revenue dari telko industri ini. Oke, jadi menurut Anda diversifikasi produk begitu ya? Ya, artinya mulai edit value, apa, dari telko itu. Telko industri itu kan kalau cuma data nggak bisa, akhirnya mulai naik lagi ke hal-hal yang lain. Kesaikan harganya terlalu ketat begitu ya? Iya, sekarang kan walaupun Indonesia adalah data yang kita peroleh, Indonesia termasuk yang termurah. Oke, baik. Harga data yang termasuk termurah, dibandingkan beberapa negara gitu. Baik, kemudian terakhir Pak Budi, apa yang Anda bisa sampaikan juga kepada para pelaku industri, begitu terkait dengan kondisi yang ada saat ini, kemudian upaya juga bersama dari pemerintah. Karena pemerintah juga perlu menggandeng pelaku industri apa ya, untuk meningkatkan literasi digital, ekonomi digital, dan sebagainya. Begitu seperti apa? Kita harus ramah berhadap industri, dan juga kita harus menjadi pendorong untuk industri terus kreatif, terus memberikan produk-produk nilai tambah yang bisa membawa kemajuan. Di situ ada fungsi inovasi, kreativitas, dan juga solutif, menjawab problematika dan tantangan ke depan. Inovasi, kata kuncinya inovasi, kreativitas, solutif. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Mungkin terakhir Pak Budi, apakah sudah punya angka begitu terkait dengan potensi ekonomi digital Indonesia ke depannya? Gini, kalau soal angka kan eksponensial juga tumbuh, e-commerce kita juga meningkat, bahkan diramalkan bisa tumbuh 100 megat dolar dalam 2030. Angka-angka itu, apalagi dengan tumbuhnya semua mengarah kepada digital, e-payment, sekarang kiri, perbankan, ya kan? Belum e-commerce kita, semua, ini kan mengacu kepada kemajuan teknologi digital yang luar biasa gitu. Nah, karena itulah tugas kita, tugas kami di Kominfo ini adalah bagaimana menciptakan iklim yang sehat bagi industri, dan juga menyediakan level of playing field yang sama gitu loh. Jangan kita nggak mau berat sebelah lah gitu. Iya, ada spesialisasi begitu ya? Kompetisi ini biarkan berlangsung dalam lapangan yang fair gitu. Karena fair ini penting gitu. Fairness ini penting untuk memperlakukan industri yang sama, bukan satu, enggak. Kita semuanya harus dalam lapangan permainan yang sama. Oke, karena memang eranya juga sudah masuk ke era kolaborasi begitu ya Pak Budi? Nah, ujungnya kan sinergi, kolaborasi gitu loh. Baik, baik. Dan yang pasti, satu kata kunci saya selalu di inovasi, inovasi, inovasi. Baik. Jadi negara di dunia yang menjadi pusat inovasi pasti akan jadi negara maju. Nah, Indonesia harus bisa menjadi negara yang mampu menumbuhkan inovasi. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Budi atas waktunya untuk Tech Conference Ambience Indonesia. Sukses dan selalu untuk Anda Pak Budi, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Demikian, saya Sharifah Rahma, Tech Conference untuk CNBs Indonesia. CNBs Indonesia Beyond Business.